Halo ibu-ibu semua, kali ini kami dari Gideng Organisasi PWPR Ulima Balikpapan akan membagikan cara membuat 3 bumbu dasar yang wajib di stok di rumah. Bumbu dasar pertama yang akan kita buat adalah bumbu dasar putih. Ini dia bahan-bahan yang diperlukan. Ada bawang merah, bawang putih, kemeri, merica, ketumbar, dan garam. Setelah semua bahan siap, kini kita masuk ke proses pembuatan. Pertama, haluskan semua bahan-bahan yang telah disiapkan beserta minyak ke dalam blender atau chopper untuk memperpunda proses penghalusan. Blender semua bahan hingga halus, lalu sisihkan. Langkah selanjutnya, tumis bumbu putih hingga matang merata dan mengeluarkan minyak. Penambahan minyak di setelah proses memasak boleh saja jika dirasa perlu. Memiliki bumbu dasar putih di rumah dapat mempersingkat waktu memasak Anda di rumah. Bumbu dasar putih dapat berguna sebagai bahan dasar membuat berbagai makanan seperti sayur lode, soto, opor, gudak, dan nasi goreng. Setelah bumbu matang dan mengeluarkan minyak, sisihkan hingga benar-benar dingin dan kemudian disimpan di dalam jar kedapu darah. Selanjutnya, kita akan membuat bumbu dasar merah. Ini dia bahan-bahan yang harus disiapkan. Ada bawang merah, bawang putih, kemiru, ketumbar, merica, garam, dan tentunya cabai merah. Setelah semua bahan siap, kini kita akan memasukkan semua bahan ke dalam blender atau chopper untuk dihaluskan. Tambahkan juga minyak goreng ke dalam blender untuk mempermudah penghalusannya. Terima kasih telah menonton! Blender semua bahan hingga halus, kemudian sisihkan. Siapkan wajan anti lengket, kemudian tumis bumbu hingga benar-benar matang dan mengeluarkan minyak. Memiliki bumbu dasar merah di rumah akan sangat mempersingkat waktu Anda dalam memasak berbagai masakan nusantara. Bumbu dasar merah sangat berguna sebagai bahan dasar pembuatan rendang, nasi goreng, sambal goreng, dan bumbu balado. Setelah bumbu matang, sisihkan hingga benar-benar dingin lalu kemudian dimasukkan ke dalam jar kedap udara. Kini kita akan membuat bumbu dasar kuning. Ini dia bahan-bahannya. Ada bawang merah, bawang putih, kemiri, ketumbar, merica, kunyit, dan garam. Setelah semua bahan siap, masukkan semua bahan ke dalam chopper atau blender untuk dihaluskan. Tambahkan juga minyak goreng ke dalam blender atau chopper ya. Haluskan semua bahan, kemudian sisihkan. Tumis semua bumbu hingga matang dan mengeluarkan minyak. Bumbu dasar kuning sangat berfungsi untuk membuat kari ayam, pesmol, ayam ungkep, dan gulai. Setelah bumbu matang, sisihkan dulu sampai dingin, baru kemudian dimasukkan ke dalam jar kedap udara. Ini dia hasilnya. Bumbu dasar merah, bumbu dasar putih, dan bumbu dasar kuning yang sangat berguna dan wajib di stok di kulkas rumah bunda. Semoga video ini bermanfaat dan selamat mencoba! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati!